Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di Galeri Silma Alhamdulillah hari ini sudah pagi saja Kemarin kita sudah menginap dan camping di sini di Merbabu 360 Suasana sejuk Dan sangatlah dingin Ini video saya ambil sekitar pukul 5.30 pagi ya teman-teman Bisa teman-teman cek juga di IG Glemping Merbabu 360 Dan ini sekedar informasi saja teman-teman Untuk price list yang ada di Glemping Merbabu 360 Di sini menyediakan Glemping tenda Kabin, vila, serta paket kampor van Teman-teman bisa memilih Selain itu kita juga dapat sarapan pagi di sini ya teman-teman Wah Urung enak segane bakno Ini segane di karu Sekar di karu loh guys Goseng-goseng bieng Tapi kali ini kita juga masak untuk sarapan Dan yang disediakan di sini nanti kita buat makan siang saja Karena kita pulangnya agak siang Dan di bawah ini ada persawan penduduk yang ada di sekitar ini Banyak sekali tenda-tenda yang disediakan di sini ya teman-teman Oke sekarang kita waktunya sarapan sambil nyuapin anak-anak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Goreng tempe saiki guys Juru masaknya wais uwayu kinis kinis Terima kasih telah menonton 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 ini warungnya guys warungnya ada disini ya mas Gisa apa mas Gisa nah ini merupakan teras yang ada di samping musola disediakan tempat duduk-duduk jadi kita bisa bersantai menikmati pemandangan yang ada di bawah ini makan apa ini anak-anak dingin-dingin biar beler subhanallah cantik sekali ya teman-teman pemandangannya disini kita juga bisa melihat view tujuh gunung dan lautan awan nah disini juga disediakan musola dan beberapa kamar mandi yang sudah ada water heaternya atau air hangatnya jadi teman-teman tidak perlu menghangatkan air ya teman-teman disini sudah disediakan dengan fasilitas yang cukup lengkap dan bersih tentunya jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau mau ke merupaku 360 ini bisa teman-teman bawa tenda sendiri juga bisa untuk sewa tempatnya 50 ribu saja kita coba tag video dari depan ini merupakan ruang informasi jadi sebelum kita mencari tenda kita ke ruang informasi dulu halo pak wah sudah siang saja ternyata cepat juga waktunya ini waktunya kita makan siang sebelum kita beranjak untuk pulang isi perut dululah supaya nanti kita pulang bisa serius naik kendaraannya maklumlah perjalanan kita ini cukup panjang persiapan kita mau pulang dibilang ribet sih juga ribet tapi asik juga bawa anak-anak kalau tidak bawa anak-anak tuh rasanya sepi sekali kita persiapan untuk beranjak pulang maaf ya itu yang atas itu emang kebutuhan kita keperluan kita dan lain-lain karena kita ini ada dua keluarga jadi barang-barang kita tidak cukup kalau dimasukkan di mobil saja terima kasih teman-teman sudah selalu setia mengikuti kegiatan kami jalan-jalan barang keluarga tercinta jangan lupa untuk selalu dukung jalan kami dengan like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati